Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup bagi kita Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan kita yang mulia Dalam video kali ini, kita akan membahas satu lagi keajaiban Al-Quran yang telah terbukti kebenarannya melalui ilmu pengetahuan modern yaitu tentang kehidupan semut yang dipimpin oleh seekor ratu, sebagaimana disebutkan dalam surat An-Namal Al-Quran adalah kitab suci yang penuh dengan mukjizat, tidak hanya sebagai petunjuk dalam ibadah dan kehidupan sehari-hari tetapi juga sebagai sumber ilmu yang mencakup berbagai aspek kehidupan Salah satu keajaiban yang telah disebutkan lebih dari 1400 tahun yang lalu adalah mengenai kehidupan semut Dalam surat An-Namal, Al-Quran menyebutkan bagaimana semut hidup dalam kelompok yang terorganisir Penelitian modern mengungkap bahwa semut hidup dalam koloni yang teratur dan dipimpin oleh seekor ratu Bagaimana Al-Quran bisa mengetahui hal ini jauh sebelum manusia mengetahuinya melalui sains? Keajaiban Al-Quran dan sains mengungkap kelompok semut yang dipimpin seekor ratu Keajaiban alam selalu mampu menarik perhatian kita, namun seringkali kita lupa bahwa dalam kitab suci Al-Quran Terdapat banyak informasi dan pengetahuan yang jauh melampaui pemahaman manusia pada zamannya Salah satu fenomena menarik yang diungkap dalam Al-Quran adalah kehidupan semut Dalam artikel kali ini, kita akan menjelajahi hubungan antara Al-Quran dan sains dengan fokus pada kelompok semut yang dipimpin oleh seekor ratu Semut merupakan hewan serangga yang sering kita temui, dapat ditemukan hampir di setiap sudut bumi Dengan lebih dari 6.000 spesies yang ada di dunia, semut memiliki peran penting dalam ekosistem Serta menunjukkan tingkat kecerdasan dan organisasi yang luar biasa dalam hidup berkelompok Di dalam Al-Quran, semut disebutkan secara eksplisit yang menandakan pentingnya makhluk kecil ini dalam konteks penciptaan Allah SWT Al-Quran dan kehidupan semut Dalam surat An-Namal, Allah berfirman, hingga apabila mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari Quran surat An-Namal, ayat 18 Ayat ini bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menggambarkan kemampuan komunikasi dan kesadaran sosial yang dimiliki oleh semut Dalam konteks ini, kita diajak untuk merenungkan keajaiban ciptaan Allah yang memberikan kemampuan kepada semut untuk berbicara dan mengatur diri mereka Kisah dibalik ayat ini lebih dalam dari sekadar kata-kata Dalam kitab Kosa Sul Anbiya, karya Ibnu Kasir, diceritakan bahwa Nabi Sulaiman AS, yang dikenal dengan kebijaksanaan dan kemampuannya berkomunikasi dengan hewan, memasuki lembah semut dengan pasukannya Ketika para semut melihat pasukan besar itu mendekat, mereka merasakan ketakutan yang mendalam Disinilah peran ratu semut yang bernama Jirsan menjadi sangat penting Ratu semut, pemimpin yang bijak Ratu semut, Jirsan, tidak hanya menjadi pemimpin tetapi juga pelindung bagi rakyatnya Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, ia segera memberikan instruksi kepada semut-semut lainnya untuk masuk ke sarang agar tidak terinjak oleh pasukan Sulaiman Tindakan ini menunjukkan sifat kepemimpinan yang penuh kasih dan tanggung jawab, mencerminkan cinta yang mendalam ratu semut terhadap koloni yang dipimpinnya Dalam situasi berbahaya, Jirsan rela berkorban demi keselamatan rakyatnya, sebuah contoh nyata dari pengorbanan seorang pemimpin Sementara itu, Nabi Sulaiman yang peka terhadap lingkungan di sekitarnya, mendengar peringatan ratu semut Ia meminta pasukannya untuk berhenti dan mencari jalan lain agar tidak mengganggu semut Tindakan Sulaiman menunjukkan sikap empati dan penghormatan yang tinggi terhadap makhluk hidup, bahkan terhadap yang terkecil sekalipun Inilah salah satu bentuk ajaran dalam Islam yang menekankan perlunya menghargai semua ciptaan Allah Struktur sosial dalam koloni semut Koloni semut memiliki struktur sosial yang sangat kompleks Dalam sebuah komunitas, terdapat ratu semut yang memiliki tugas utama untuk bertelur Ratu ini biasanya lebih besar dibandingkan dengan semut lainnya dan mendapatkan perlakuan khusus di dalam sarang Selain ratu, terdapat semut pekerja yang memiliki peran penting dalam menjalankan berbagai tugas Mereka bertanggung jawab untuk membersihkan sarang, merawat bayi semut, dan mencari makanan Menariknya, koloni semut juga memiliki semut tentara yang lebih besar dan berfungsi melindungi kerajaan mereka dari ancaman Tubuh semut tentara lebih kekar, dengan kepala yang keras seperti memakai helm baja, siap untuk berperang jika diperlukan Semut-semut ini berperan penting dalam menjaga keamanan koloni, menciptakan rasa aman bagi anggota lainnya Struktur sosial yang teratur ini menunjukkan betapa pentingnya peran masing-masing individu dalam koloni untuk menjaga kesejahteraan bersama Bahkan di antara semut pekerja terdapat spesialisasi Beberapa semut memiliki tugas khusus seperti mendidik dan merawat larva, membersihkan sarang, dan mencari makanan Sementara yang lain memiliki tanggung jawab untuk merawat ratu dan menjaga keutuhan sarang Spesialisasi ini membuat koloni dapat berfungsi dengan efisien dan produktif, menciptakan sebuah sistem yang saling mendukung Ciri-ciri dan tugas ratu semut Ratu semut memiliki beberapa ciri khas yang membedakannya dari anggota koloni lainnya Tubuhnya lebih besar, dan ia memiliki sayap pada saat pertama kali terbang untuk kawin Setelah proses kawin, ratu akan melepaskan sayapnya dan mulai mencari lokasi untuk membangun sarang baru Ratu semut bertugas untuk bertelur dan dapat menghasilkan ribuan telur dalam satu periode waktu Dia adalah satu-satunya semut yang dapat memperbanyak diri, menjadikannya kunci keberlangsungan koloni Setelah menetas, telur-telur tersebut akan menjadi larva yang dirawat oleh semut pekerja Semut pekerja akan memberikan makanan dan perhatian yang diperlukan untuk memastikan larva tumbuh dengan baik Setelah mencapai tahap dewasa, larva akan bertransformasi menjadi semut muda dan mulai menjalankan tugas mereka dalam koloni Proses ini menggambarkan bagaimana koloni semut berfungsi sebagai suatu organisme yang lebih besar Di mana setiap individu memiliki peran yang sangat penting Kehidupan berkelompok dan toleransi dalam koloni semut Semut tidak hanya mengajarkan kita tentang pentingnya kerjasama, tetapi juga mengenai nilai-nilai sosial yang tinggi Dalam buku Pintar Sains dalam Al-Quran, karya Dr. Nadia Tayarah, dijelaskan bahwa semut memiliki sistem sosial yang sangat teratur Jika salah satu anggota koloni kelaparan, semut-semut lainnya akan memberikan makanan dengan menggunakan sistem pencernaan yang memungkinkan mereka berbagi Hal ini menunjukkan sikap saling peduli dan tolong-menolong yang tinggi dalam koloni semut Dalam ajaran Islam, nilai-nilai ini juga ditekankan Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh seorang mukmin menyimpan sesuatu yang mengenyangkan Sementara tetangga di sampingnya kelaparan, hadis liwayat At-Tabrani dan Al-Hakim dari Ibnu Abbas Hal ini menunjukkan bahwa sikap berbagi dan kepedulian sosial harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari Mirip dengan yang dilakukan oleh semut dalam koloni mereka Kehidupan berkelompok semut juga menunjukkan bahwa mereka sangat bergantung satu Sama lain, jika terpisah dari kelompoknya, semut akan kesulitan untuk bertahan hidup, terlepas dari seberapa baik kondisi yang mereka temui Fenomena ini mencerminkan bahwa interaksi sosial sangat penting bagi kelangsungan hidup, baik untuk semut maupun manusia Sama seperti manusia yang jika diasingkan dari komunitasnya dapat kehilangan keseimbangan emosional dan mental, semut pun mengalami hal yang serupa Di dalam koloni semut, saling membantu adalah hal yang umum Ketika ada semut yang sakit atau tidak dapat menemukan makanan, anggota koloni lainnya akan berusaha untuk membantunya Ini menunjukkan bagaimana koloni semut bekerja dalam harmoni, saling melindungi dan menjaga satu sama lain Semut dan ekosistem Dalam konteks ekosistem, semut memiliki peran yang sangat penting Mereka tidak hanya membantu dalam proses pembersihan lingkungan dengan menguburkan bangkai dan sampah, tetapi juga berkontribusi pada penyerbukan tanaman Beberapa spesies semut membantu menanam dan merawat tanaman, menciptakan simbiosis yang saling menguntungkan Peran semut dalam ekosistem sangat vital Mereka membantu dalam aerasi tanah dengan menggali terowongan, yang memungkinkan air dan nutrisi untuk masuk ke dalam tanah Selain itu, mereka juga berfungsi sebagai predator terhadap hama, menjaga keseimbangan populasi serangga lain Dengan demikian, semut tidak hanya berkontribusi terhadap kelangsungan hidup koloni mereka sendiri Tetapi juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem secara keseluruhan Komunikasi dalam koloni semut Salah satu hal menarik dari semut adalah kemampuan mereka dalam berkomunikasi Semut menggunakan feromon, yang merupakan zat kimia yang dapat memberikan sinyal kepada anggota koloni lainnya Ketika sebuah semut menemukan sumber makanan, ia akan meninggalkan jejak feromon menuju sarangnya Semut-semut lain akan mengikuti jejak ini, sehingga koloni dapat secara efisien menemukan dan mengambil makanan yang diperlukan Kemampuan berkomunikasi ini mencerminkan tingkat kecerdasan yang tinggi di kalangan semut Mereka dapat berkoordinasi dalam kelompok besar, melakukan tugas-tugas yang kompleks, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama Ini adalah salah satu contoh dari bagaimana Allah menciptakan berbagai makhluk dengan kemampuan yang menakjubkan untuk beradaptasi dan bertahan hidup di lingkungan mereka Demikianlah pembahasan kita kali ini tentang keajaiban Al-Quran dan sains ungkap kelompok semut dipimpin ratu Dari pembahasan ini, kita dapat mengambil hikmah bahwa Al-Quran bukan hanya sekadar bacaan, melainkan juga sumber pengetahuan yang terus terbukti kebenarannya Fenomena semut yang disebutkan dalam Al-Quran menunjukkan kebesaran Allah dalam penciptaan makhluknya Dan bagaimana ilmu pengetahuan semakin memperjelas mukjizat Al-Quran Sebagai umat Islam, ini menjadi pengingat bagi kita untuk terus memperdalam pemahaman kita terhadap Al-Quran dan merenungkan keagungan ciptaan Allah di sekitar kita Semoga video ini dapat menambah keimanan kita dan memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan untuk kita Mari kita jadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan terus mencari ilmu yang bermanfaat, baik dari Al-Quran maupun dari ilmu pengetahuan Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa Terima kasih telah menonton